Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang budiman pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membagikan tutorial tentang cara edit video bikin master bagi pemula ya bagi pemula ini di ini di tampilan ke master ini kita klik saja ini ikon lingkaran yang setengah yang paling besar ini dengan tanda plus ini di sini kita pilih rasionya ya kalau ini 16-9 diperhatikan landscape ini kalau 9-16 ini potret kalau satu-satu ini berarti kotak misalnya kita kita pilih landscape kita klik saja yang landscape ini 169 disini langkah pertama adalah kita masukkan videonya ya bisa video ataupun gambar kita klik pada ini tulisan ini media ini disini bisa kita cari apa yang ingin kita edit misalkan ini klik saja klik lagi itu mati sudah masuk ini kita klik centang ini nah ini coba kita putar seperti ini misalkan ini kita ingin memotong ya kita klik ini ya kita klik videonya ini lalu kita klik lagi ini tanda gunting ini ya gunting kita klik yang paling atas itu untuk memotong dan membuang yang sebelah kiri contohnya seperti ini nah ini langsung hilang yang sebelah kiri ini langsung hilang otomatis hilang kalau kita ingin memotong yang sebelah kanan dan sekaligus membuangnya kita klik ini yang nomor dua ini pangkas ke kanan otomatis ini yang ke kanan sudah ke pangkas dan hilang kalau untuk memotong di tengah tanpa harus membuang salah satu kita klik yang nomor tiga bagi di playhead ini nah ini ini sudah terpotong ini oke untuk mengganti warna kita bisa klik di ini ya klik lagi di videonya jadi di yang bawah di bawah video ini layar di bawah video ini kita klik kita klik pada klik warna ini akan merubahnya ini bisa ini sangat ini nah ini berubah ini atau misalkan ini atau yang lain ini lalu kalau kita ingin menambah kecerahan atau mengurangi ataupun kontras kita klik klik lagi pada ini ya di bawah layar ini ya bergerak kecil di bawah layar disini lalu kita ini klik lagi di penyesuaian warna gini yang paling kiri itu untuk kecerahan ya gini kan semakin cerah kalau ditambah ke atas ini semakin cerah kalau kebawah semakin gelap nah seperti ini lalu di tengah ini untuk kontras yang menambah kontras ke atas berarti semakin tajam kontrasnya semakin kebawah semakin lembut kalau yang paling kanan itu untuk satura satura risasi atau apa ini gini nah ini tuh menambah kehangatan lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan audio untuk menambahkan audio berupa lagu kita bisa klik di ini ya di tombol ini ya di tengah kanan ini audio ini kita klik saja kita cari lagu yang ingin kita masukkan misalkan kita masukkan lagu dari order ini kita coba ini ya ini begitu di klik ini langsung nganu lagu ini kan akan berbunyi untuk menambahkannya kita tekan tombol plus ini ya nah ini sudah masuk ke video lalu kita ini klik lagi tanda centang ini ini otomatis sudah masuk ini lagunya untuk memotong lagu caranya seperti ketika kita memotong video yang tadi misalkan sampai sini kita potong kita klik pada lagunya ini di menu-menu ini kita scroll ke bawah ini ya ada gambar penting kita tekan klik sama kayak tadi kalau dibuang di kanan berarti ini pilih yang enaknya pangkas ke kanan kita klik dan otomatis nanti sudah terpangkas cintang nah seperti ini untuk menambah volume lagu atau mengurangi volume dari suara lagu kita klik lagi pada ini ya lagu ini ya di bawah ini 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 logo mikrofon ini kita klik lagi nah disini ini di menu yang paling kiri ini ya audio ini ya di bawah audio kita tambahkan ini ke atas begini berarti ini menambah volume lalu kita klik lagi pada centang yang kiri-kiri atas ini untuk menambahkan teks atau tulisan kita klik pada ini lapisan layer ini kita klik kita klik lagi pada ini ya tag ini ya huruf T ini seperti ini misalkan kita tulis subscribe untuk merubah font dari tag ini kita bisa klik ini ya logo font ini ya klik kita pilih misalkan ini baru butuh medium misalkan ini seperti ini nah begini untuk merubah warnanya ini logo disamping kanan dari gunting ini ya kita klik misalkan kita coba warna kuning kita klik saja pada ini warna kuning lalu ini centang di atas ini klik lagi seperti ini untuk mengecilkan atau membesarkan tulisan ini kita bisa dengan menekan dan menarik ini ya tanda panah ini ya di kanan bawah seperti ini untuk menggeser kita klik saja pada ini tekan lama pada ini tulisan ini tag ini begini lalu kita geser ke sini ke sini ataupun ke sini begini jika sudah kita ini klik tanda centang yang di pojok kanan atas ini begini coba kita kita putar seperti ini untuk menambah durasi dari tag kita bisa melakukannya dengan kita tekan ini yang menu yang dibawah video kecil ini yang warna kuning ini kita klik gini kita tekan pada ujung yang kanan kita tarik gini begini tempat ini sudah memanjang begini jika ingin memotong caranya sama kayak tadi kita klik saja ini pada ini ikonnya ini tuh tag ini tekan lagi tanda gunting sama kalau yang di kiri yang yang dibuang dari yang paling atas ini sudah hilang kalau ingin yang kanannya dibuang klik nomor dua ini ya ini yang kanan hilang kalau ingin di tengah berarti yang nomor tiga play di bagi di playhead ini ini sudah terpotong di tengah gini jika ingin menambah efek pada tag bisa kita klik lagi pada klik ini ya gambar tag yang bawah ini kuning ini ini animasinya animasuk misalkan geser ke kanan ini masuknya seperti ini nanti nah seperti ini untuk efek animasi keluarnya bisa kayak tadi atau uji balik sama ke kiri misalkan seperti ini animasi keseluruhan ini untuk keseluruhan dari tag ini ya klik misalkan bergedip lambat maka akan seperti ini jadinya kita putar nah seperti ini kalau kita ingin menambahkan video sama caranya kayak yang pertama tadi kita klik pada media kita cari video yang ingin yang akan kita tambahkan ini kalau kita klik lagi sama kayak tadi nah ini lalu klik klik lagi tombol centang ini ini otomatis sudah masuk videonya begini untuk menambahkan efek transisi ini kita klik pada transisi ini ya kita klik efeknya ini 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 adalah contoh-contoh efeknya ini misalkan sampai pakai ini kita klik saja pada efek mana yang akan kita pakai pakai misalkan ini nah begini untuk durasi efeknya ini kita bisa kepada ini ya tulisan angka yang dibawah video ini misalkan begini semakin ke kiri semakin cepat semakin ke kanan semakin lambat kalau kita ingin mengganti klik saja pada ini ya efek transisi ini ya misalkan yang dibawahnya 3d flip ini misalkan begini atau mungkin efek yang ini kalau sudah kita klik tanda centang ini coba kita putar nah efeknya seperti ini jadinya dan jika sudah selesai semuanya silahkan kalian render video ini caranya begini ya ini di ikon yang paling kiri ini ada tombol tiga dari atas ini share ini ya lalu bisa share tombol share ini kita klik saja seperti ini ini untuk kualitasnya ya ini ya untuk kualitas yang kita inginkan misalkan FHD ataupun HD ataupun SD lalu setuju bingkainya bisa kita pakai kualitas yang 30 fps 25 atau 24 nah seperti ini deser seperti ini cara menggantinya kalau sudah kita klik pada tombol yang dibawah ini ekspor ini ya kita klik seperti ini nah ini mesport video untuk durasinya sendiri lama atau tidaknya itu tergantung dari kualitas video itu sendiri semakin bagus kualitasnya semakin lama durasinya maka ekspornya ini juga semakin lama jika sudah selesai kita bisa langsung memutarnya disini ya ini kan ada tombol ini album tak berjudul ini kita klik pada tombol play ini ini bisa kita pilih kita mau memutar dimana demikianlah tutorial cara edit video di kin master bagi pemula terima kasih kepada para pengisian budiman dan silahkan video ini untuk di subscribe disukai dan dibagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati